Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gauss menyebut pihaknya tidak ingin ada satu honorer pun yang di PHK imbas Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Melalui RUU ASN yang akan disahkan DPR RI dalam waktu dekat ini, Gus Pardi berharap tidak ada PHK masal yang terjadi pada pegawai honorer. Menurutnya, DPR RI dan pemerintah telah menyiapkan sebuah mekanisme perekrutan para honorer menjadi ASN sebagai upaya mencegah terjadinya penghapusan tenaga honorer. Ia menjelaskan, hingga saat ini ada sekitar 2,3 juta pegawai honorer yang telah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada surat edaran yang disampaikan kepada Pemda Kabupaten Kota dan Provinsi beserta Kementerian dan Lembaga untuk menampung dan melakukan revisi, verifikasi terhadap para non-ASN itu. Jumlahnya adalah sebanyak 2,3 juta. Jadi artinya 2,3 juta yang sudah diverifikasi itu tentu kita harapkan tidak di PHK akibat daripada PP yang mengatur tentang undang-undang ASN itu dimana pada tanggal 20 November 2023 itu tidak ada lagi namanya honorer itu. Selain itu, P3K dikabarkan akan mendapat pensiun dan kesempatan kenaikan gaji secara berkala.